Intro Rabu 28 Desember 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Tahas Saifuddin Jambi menggelar wisuda program Doktor ke-13, Magister ke-37, dan Sarjana ke-64, serta Dias Natalis ke-55 Tahun Akademik 2022-2023 di Auditorium Prof. Dr. Hotip Kuswin, Kampus Mendalo UIN STS Jambi. Pada acara tersebut, sebanyak 1.320 mahasiswa UIN STS Jambi resmi dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda. UIN STS Jambi melaksanakan wisuda secara langsung, hal ini disambut sukacita aktivitas akademika UIN STS Jambi, para wisudawan dan orang tua, karena bisa berbagi kebahagiaan dalam mendapatkan gelar baru. Kampus Mendalo UIN STS Jambi Terima kasih telah menonton Gubernur Jambi Dr. Haji Alharis Esos, MH, Rektor Prof. Dr. Haji Suhaidi, MA, PhD, Ketua Senat Prof. Dr. Haji Adrianus Katib, S.H.M.H.M., Dewan Kehormatan UIN STS Jambi, para Guru Besar dan Anggota Senat UIN STS Jambi, Wakil Rektor, Dekan Direktur Pasca Serjana, Kepala Biro, Sivitas Akademika UIN STS Jambi, dan para orang tua wisudawan. Kegiatan dimulai secara seremonial dan dibuka oleh Ketua Senat. Inggris Perker 37, Ketua Senat, dan Bilis Natalis C-55, Tahun Akademik 2022-2023. Dengan ini secara resmi saya nakatkan hidupan. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 untuk jambi, apalagi nanti di Buka, terapur bergerak, semua untuk jambi nah, dengan itu saya mesti mendukung apapun yang monitor inginkan insya Allah, kompro siap di belakang monitor, dan seluruh tempatnya selamat menikmati